Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Kang Ipulo Oficial nah bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat terutama bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos pada P3K tahap 1 mudah-mudahan dalam waktu dekat agar segera dilaksanakan pemberkasan NIP P3K sehingga teman-teman segera diangkat menjadi ASN P3K 2021 lalu bagi rekan-rekan yang belum dinyatakan lolos jangan patah semangat, tetap semangat dan terus berjuang mudah-mudahan dalam waktu dekat P3K tahap 2 akan segera dilaksanakan sehingga teman-teman bisa melaksanakan dan mengikuti dengan sebaik mungkin sehingga nantinya dinyatakan lolos amin amin ya robal alamin baiklah teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipulo Oficial saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru tentunya informasi ini akan kita tunggu-tunggu yaitu terkait tentang pendaftaran P3K guru tahap 2 dan kapan dibukanya ini nanti akan saya bahas melalui channel Kang Ipulo Oficial ini namun sebelum lanjut kepada pembahasan silahkan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini terkait pembelajaran guru dan pendidikan terkhusus informasi-informasi terbaru terupdate terkait P3K tahun 2021 sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi baiklah teman-teman semuanya langsung saja untuk pembahasan kali ini saya kutip dari JPNN.com dengan judul Pendaftaran P3K guru tahap 2 dibuka pekan ketiga November Honorer siap-siap JPNN.com Jakarta Guru Honorer yang belum lulus P3K tahap 1 diminta menyiapkan diri pasalnya pendaftaran P3K guru tahap 2 bakal dibuka pekan ketiga November 2021 Guru Honorer yang belum beruntung di tahap 1 bisa mendaftar kembali Ujar Sekretaris Dijen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendik Buristek Nunuk Suryani dalam webinar Besutan Ikatan Guru Indonesia IG Kabupaten Wonogiri Minggu 7-11 Sedangkan untuk pelaksanaan tesnya Nunuk mengungkapkan dilakukan awal Desember 2021 Hanya saja dia belum bersedia menyebutkan tanggal pastinya Alasannya penentuan tanggal masih sementara digodok di panselnas Hanya saya hanya bisa menyampaikan perkiraannya saja Tanggal pastinya secepatnya kami sampaikan kepada publik ujarnya Dia menegaskan pemerintah akan tetap melakukan seksi P3K tahap 2 dan 3 Dengan target mengisi informasi 506.232 Yang sudah ditetapkan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo Dan ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTGM Dari masing-masing kepala daerah Lebih lanjut dikatakan langkah pemerintah menunda pendaftaran seleksi tahap 2 Bertujuan untuk memberi waktu bagi Kemendik Budistek Untuk melakukan evaluasi proses seleksi ASN P3K guru tahap 1 Agar selanjutnya tetap berjalan dengan adil dan transparan bagi guru honorer Kami mengajak seluruh guru honorer dan pihak terkait untuk tetap tenang Sembari menunggu pengumuman selanjutnya Tidak perlu terpengaruh oleh kabar maupun informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan Kata Nuno SCJPNN Baiklah teman-teman semuanya Ada pun satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi yang disampaikan pada kesempatan kali ini Yaitu adanya informasi tentang pendaftaran P3K guru dan ujian Baiklah teman-teman semuanya Ada pun satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini Yaitu terkait pendaftaran P3K guru dan waktu seleksinya Ini sudah disampaikan melalui Bun Unut Suryani Yaitu Sekretaris Dijen GTK Kemendik Budistek Bahwasannya pendaftaran P3K guru tahap 2 akan dilaksanakan di pekan ketiga bulan November Sehingga teman-teman semuanya bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin Lalu untuk tesnya itu kemungkinan pada awal Desember Sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin Dengan persiapan yang matang mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kelulusan Terus update informasi-informasi resmi dari Kemendik Budistek Jangan terpengaruh dengan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Dan ini langsung disampaikan oleh Ibu Nonut Suryani Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Terus dukung channel Kang Ibul Oficial Dengan subscribe, komen, like, dan share Sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terkini Terkait pembelajaran guru dan pendidikan terkhusus informasi P3K 2021 Sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi Akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh